Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa kembali mengumumkan penambahan jumlah warga yang terjangkit virus COVID-19. Hingga 20 Maret 2020, jumlah pasien positif mencapai 15 orang. Yang mengejutkan adalah jumlah orang dalam pengawasan atau ODP melonjak tajam. Dari data 19 Maret, tercatat ada 91 orang. Data itu naik drastis satu hari berselang menjadi 635 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP naik dua kali lipat dari 36 menjadi 72 orang. Lonjakan jumlah ODP dan PDP ini tercatat setelah pemerintah melakukan kontak tracing dari pasien yang dinyatakan positif. Sementara itu, ada dua pasien dengan status PDP meninggal dunia di Pamekasan dan Madiun. Dari banyaknya jumlah warga yang positif virus COVID-19, serta melonjaknya jumlah orang dalam pengawasan, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Jumat siang, menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19 di Jawa Timur. Status keadaan darurat diperlakukan mulai 20 Maret, hingga batas satu yang belum ditentukan. Ada terbanyak ODP dan PDP yang sudah hampir ke seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, maka informasi ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tingkat resiko penyebaran COVID-19. Kofifah pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, karena pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk gugus tugas yang bekerja secara komprehensif untuk memerangi wabah virus COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!